Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat Berjumpa kembali Dengan saya Awais Di channel yang berbahagia ini ya Sahabat-sahabat sekalian Kali ini kita akan bicara Tentang Bagaimana Kita melihat Barang yang hilang Atau rusak di gasada ya Oke, sahabat-sahabat sekalian Ini penting juga ya Apalagi kalau Anda jualannya juga barang-barang Yang cukup mahal ya Jadi Pertama Anda harus tahu dulu barang Anda hilang Benar Atau tidak, yang kedua Anda juga harus tahu bahwa barang Itu Atau Dana yang hilang itu Memang masuk atau tidak Jadi dua item Yang Anda perlu tahu ya Kali ini saya akan bahas saja Cara Apa namanya Melihat barang yang hilang saja ya Anda masuk ke pesanan Ya, disini ada semua Ya Oke Oke Semua belum dibayar Dikemas Atur pikiran Dalam pengiriman Dalam pengiriman Diterima Dibatalkan Pengembalian Dana Penerima Dan Hilang dan rusak Anda tinggal klik Nah Misalnya ini ya Lejing jumbo ini ya Sudah Sudah D6.000 ya Loss ini ya Di loss ini Dibay 3PL Termasuk Biaya pengiriman itu Sebesar 38.400 Ya Jadi ini ya Kalau kita lihat Story-nya Ini yang ambil Jane Jane E Ya diserahkan Ke Jane Paket berhasil Dipikup Oleh Jane E Disini ada Nomornya crosspoint Ini apa nih Gak ada ya Kita belum Gak bisa lihat ya Atau disini ya Kita akan lihat Crosspoint Apa nih Ya Oh ini Pickup Pickup survey Aje ya Oke Second back Jadi Kita akan kembali Lagi kesini ya Nah Ini status Dan Maaf paket Anda dinyatakan Hilang produk Dibayarkan Dan dimasukkan Dalam laporan Keuangan Anda Anda tidak Perlu Mengajukan Klaim Anda juga dapat Melihat Pada detail pesanan Dalam 2x24 Jam Untuk Rincian Klaimnya Dicairkan Ya Tuh Ya Jadi seperti itu ya Jadi sahabat-sahabat Sekalian Bahwa Barang-barang Yang hilang ini Ya Rata-rata Di Lost by 3PL Ya Ini Artinya Sudah di Pickup Ya Jadi sahabat-sahabat Sekalian Harus Memahami Persis Sebenarnya Barang Ini Hilang Itu bisa saja Terjadi Karena dalam Proses Pickup Tapi intinya Anda harus ngecek Misalnya Nomor order Ini Di Laporan Keuangan Pada Februari 2022 Ini Dia benar-benar Telah Masuk ke Rekening Anda Atau tidak Itu yang perlu Anda perhatikan Oke Sahabat-sahabat Sekalian Demikianlah Tutorial Singkatan Sederhana Ini Cara ngecek Barang Hilang Di Roto Rusak Di Lazada Sehingga Anda tahu Barang-barang Anda itu Memang Hilang Dan Yang kedua Apakah Memang Telah Dibayarkan Atau Diganti Biayanya Oleh Lazada Oke Akhir kata Akhir kata Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Bersedekah Bila Anda Mengambil Manfaat Dari Video Ini Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersedekah